Intro Selamat pagi pemirsa, apa kabar Anda hari ini? Senang sekali dapat menjumpai Anda dalam berita Papua hari ini. Saya Yunir Umbarar bersama tim redaksi telah menyiapkan sejumlah berita menarik dan aktual untuk Anda. Berikut 3 berita utama. Intro Enam ratus keluarga di distrik Bilogai mengungsi ke Sugapa Intanjaya karena takut diteror kelompok separatis. Tak ada vaksinator, tiga kabupaten belum gelar vaksinasi untuk tenaga kesehatan. Tak ada guru, polisi mengajar siswa di pedalaman Merauke. Intro Ribuan warga di kabupaten Intanjaya hingga saat ini masih mengungsi di distrik Sugapa. Data dari Pemkap Intanjaya hingga Rabu kemarin, ada enam ratus keluarga yang memilih meninggalkan rumah mereka di distrik Bilogai dan mengungsi ke distrik Sugapa. Teror kelompok separatis yang terus terjadi membuat warga ketakutan dan mencari lokasi aman untuk berlindung. Pemerintah Provinsi Papua dan Pemdaka Bupaten Intanjaya menggelar pertemuan di salah satu hotel di kota Cepura untuk membahas kondisi pengungsi. Wakil Bupati Intanjaya, Yanko Bogoyau mengatakan warga Bilogai sudah sepekan mengungsi ke distrik Sugapa. Dan saat ini mereka membutuhkan bantuan bahan makanan. Bahwa tiada hari tanpa kota senjata ini dilakukan oleh suara-suara kita pihak KPN-UTM, KKSB. Itu sebabnya memang karena masyarakat ini awam dengan situasi seperti ini, maka satu-satunya jalan adalah mereka menuju ke Nabiye dan Eketimika. Lalu ini tidak secara resmi dilakukan atau diizinkan oleh pemerintah Kabupaten Intanjaya. Karena kami yakin bahwa masih sebanyak penduduk yang ada di kampung-kampung dan di desa masing-masing. Ya itu sebabnya saya memberanikan diri untuk datang melakukan situasi ini. Karena sementara masyarakat yang ada di desa-desa dan kampung tidak bisa berkebun. Karena gangguan keamanan tidak bisa kekebun juga. Nah itu sebabnya situasinya hampir sama dengan di Puncak Jaya dan di Hilaga Puncak. Ya itu sebabnya kami kata untuk beritahukan semua ini. Jadi masyarakat gunung pada momennya takut kalau kejadian seperti ini. Ya itu sebabnya timbul bencana keneparan. Nah seperti itu. Wakil Gubernur Papua Clementinal mengatakan pihaknya telah berkoordinasi dengan Dinas Sosial Papua dan Kementerian Sosial untuk memberikan bantuan berupa beras sebanyak 120 ton untuk para pengungsi. Dari pemerintah Polri ini menyambut baik dan kita tadi sudah sampaikan ke beliau bahwa kita juga sudah selama ini secara skoradi sudah melakukan aksi-aksi tetapi dengan adanya ini kita akan bersama-sama mempercepat pemulihan situasi di Intan Jaya. Dari informasi tadi bahwa sekarang mereka banyak mengungsi lebih banyak itu di Nampirek. Selain daripada di Ibu Kota, Kabupaten, kemudian sebagian di Ibu Ika. Sehingga itu juga akan menjadi konsen kita bersama untuk mulai menangani situasi ini. Di Provinsi juga kita akan membentuk emergency response. Karena kalau ikut norma-norma undang-undang yang ada hari ini, peran provinsi sangat terbatas kalau mengikutnya itu. Tapi kalau kita melihat konteks Papua, kita sebenarnya harus keluar dari sistem itu dan bagaimana supaya kalau ada kejadian seperti ini, pemerintah juga semua hadir. Kelompok separati sejak awal Januari gencar melakukan teror penembakan terhadap warga dan aparat di Kabupaten Intan Jaya. Tidak hanya itu, kelompok bersenjata ini juga membakar sebuah pesawat milik maskapai MAF yang bendarat di distrik Bilogai. Hendra melaporkan dari Kota Jaipura, Papua. Sebanyak 4 kompi BRIMOB, bantuan untuk Polda Papua yang bertugas di sejumlah daerah rawan di Papua. Rabu kemarin dipulangkan karena masa tugas Satuan BRIMOB ini berakhir. Selama 6 bulan, pasukan ini menjalankan tugas operasi pengamanan daerah rawan atau PAM Rawan di Kabupaten Puncak, Puncak Jaya, Enduga, Intan Jaya, dan Kabupaten Mimika. Mereka berasal dari Satuan BRIMOB Polda Jawa Barat, Gorontalo, dan Polda Kepulauan Riau. Pelepasan pasukan BRIMOB BKO ini dilakukan dengan upacara yang dipimpin langsung Karoops Polda Papua Kombes Jeremias Rontini di lapangan Timika Indah, Kabupaten Mimika. Selain itu, Polda Papua juga memberikan penghargaan kepada 4 kompi BRIMOB ini karena dinilai telah melaksanakan tugas dengan baik. Dari beberapa kompi yang kita evaluasi, ada peningkatan dari sisi kita bilang mereka korban-korban personil Satgas PAM Rawan ini bisa kita minimalisir. Menurut saya itu adalah sebuah prestasi khususnya bagi komendan-komendan di lapangan. Sehingga dalam pelaksanaan ini kita berikan penghargaan kepada mereka. Jangan dilihat bentuknya dalam piagam, tetapi suatu saat itu menjadi kebanggaan mereka. Bisa diceritakan kepada keluarganya bahwa mereka pernah tugas operasi di Papua pada kurun waktu sekian sampai sekian dan pulang dengan prestasi dalam bentuk penghargaan itu. Polda Papua juga telah mengusulkan ke Mabes Polri agar memberikan penghargaan tambahan kepada anggota yang bertugas dengan baik di Papua seperti kesempatan untuk bersekolah dan penghargaan kenaikan pangkat. Dari Mimika Papua, Igo Batmomolin melaporkan. Ulah preman di kompleks Pasar Wamanggu akhir-akhir ini semakin meresahkan warga. Mereka kerap melakukan pungli dengan berkedok sebagai juru parkir. Berdasarkan laporan warga, personel Polsek Merauke Kota Rabu kemarin merajia seluruh sudut kawasan di sekitar Pasar dan Terminal. Sejumlah pemuda yang mencurigakan langsung diperiksa apakah membawa senjata tajam atau tidak. Namun, raja diduga sudah bocor sehingga pria yang dicurigai sebagai preman sudah melarikan diri dan bersembunyi. Upaya-upaya yang kita lakukan untuk meminimalisir angka kriminalitas yang sering terjadi di seputaran Pasar Wamanggu dan untuk membawa dampak kepada masyarakat bahwa polisi itu hadir di tengah-tengah masyarakat. Kemudian meneritakan parkir-parkir pian. Sehingga tidak ada lagi perpati spek atau semacam masyarakat yang orang-orang yang merasa bahwa mereka memiliki tempat-tempat parkir tertentu. Tetapi syukur kepada Pemda bahwa Pemda Merauke di mana sudah ada parkir-parkir resmi. Polisi meminta warga agar segera melapor jika ada preman yang mengganggu ketertiban. Polisi berjanji akan menindak tegas dan memprosesnya secara hukum. Muhammad Rituan melaporkan dari Merauke, Papua. Badan penanggulangan bencana daerah Papua terus mengingatkan warga di Bumi Cenrawasi. Agar waspada terhadap bencana banjir dan longsor yang belakangan meningkat akibat cuaca ekstrim. Seperti yang terjadi di tiga kabupaten di Papua yang terdampak banjir yakni Kabupaten Kerom, Tolikara, dan Jayapura. BPBD Papua menghimbau warga harus waspada dan siaga terhadap kemungkinan bencana banjir dan longsor mengingat curah hujan yang tinggi masih akan terjadi hingga Maret mendatang. Kita rawan banjir. Karena itu tadi, bencana yang 65% bencana di Provinsi Papua ini ada di klimatologi, iklim. Nah justru kita harus siap siaga dan antisipasi. masyarakat harus selalu melihat lokasi di mana dia tinggal itu dia harus tahu potensi bencana apa yang nanti akan terjadi. Begitu. Jadi harus lihat. Lalu yang berikut. Ketika masyarakat itu sudah mengetahui ini, ini kan biasanya berulang-ulang ini. Kalau ada curah hujan tinggi, bisa terjadi banjir ya. Kehidupan masyarakat itu yang penting. Kebersihan masyarakat itu penting. Artinya bahwa selokan itu harus dibersihkan ketika tidak ada hujan, cuaca, kering, parit-parit, selokan. Itu menjadi perhatian. Menurut William, semua daerah memiliki potensi bencana yang sama sehingga warga di manapun harus tetap waspada dan siaga. Warga juga diminta membersihkan parit atau saluran drainase yang kotor dan tersumbat sehingga ketika hujan deras turun tidak menyebabkan banjir. Hendra melaporkan dari Jayapura, Papua. Meski cuaca buruk, harga ikan di pasar sentral Mimika saat ini masih normal dan tidak mengalami kenaikan. Kendati pasokan dari nelayan minim. Para penjual ikan rupanya sudah mengantisipasi jauh-jauh hari dengan menyimpan stok. Saat pasokan minim mereka langsung melepasnya ke pasar untuk dijual. Sementara ikan bawal dijual seharga Rp35.000 per kilo. Ikan lemah di pasaran saat ini dijual seharga Rp50.000 per kilogram. Buka masalah kurangnya? Agak kurang. Kalau kurang itu kan tinggal sedikit itu. Bagi stok selanjutnya ini ya. Kecuali kalau porsi lancar ya itu banyak. Dari porsi yang dipasok dari porsi itu bukan dari kelepuan ikan apa? Rata-rata kan dari kerikanan ini. Om, harga ini kan sementara di pasar melunjakan? Normal semua. Belum ada yang kerikan ini kan. Ini kan standar harganya, Pak. Sudah memal, tidak. Harganya standar. Pak, harga standar itu apa? Standar seperti akhir misalnya itu berapa? Harga standar di pasaran itu biasanya kalau lemah itu Rp35.000, harga standar di pasaran per gudang itu. Harga standar itu, harga standarnya sudah. Walaupun dia kosong? Walaupun dia, karena stok dari gudang itu harga pasaran kalau buat dia keluar, ada ya Rp30.000. Kita pengejar di sini Rp35.000 per kilo, segitu saja seterusnya. Kalau ini harga? Kalau ini yang agak kosong. Oh, apa namanya? Bal hitam. Kalau di pasaran di sini kan Rp50.000 per kilo. Di pasaran harga berapa? Harga standar Rp50.000, Pak. Sudah berapa lama kosong? Sudah ada dua minggu. Ini stok paling rendah sampai Rp100.000 lagi. Dalam tiga hari habis. Namun untuk udang, saat ini tidak ada di pasaran karena stok kosong dan sulit didapat saat curah hujan tinggi. Dampak gelombang tinggi di seluruh perairan di Papua membuat nelayan enggan melaut. BMKG juga menghimbau nelayan menunggu instruksi resmi dari BMKG sebelum berlayar. Igo Batmomolin melaporkan dari Mimika, Papua. Petugas pemula saraan jenazah pasien COVID-19 akhirnya berhasil mengambil kembali jenazah seorang ASN yang sebelumnya dibawa pulang dari Rumah Sakit Bunda Pengharapan Merauke. Pasien sebelum meninggal dunia dibawa ke rumah sakit dalam kondisi sudah tidak sadarkan diri. Keluarga lalu memutuskan membawa pulang jenazah untuk dimakamkan secara pribadi karena terlalu lama menunggu hasil tes usap rumah sakit. Namun ternyata hasil tes menunjukkan pasien tertular COVID-19 sehingga harus dimakamkan secara protokol COVID-19. Maksud pemeriksaan dari Rumah Sakit Bunda, meminta Rumah Sakit Umum untuk memastikan bahwa jenazah pun tidak terpapar COVID-19 sehingga jenazah bisa dibawa pulang. Tetapi kalau misalnya hasil pemeriksaan yang ternyata terpapar COVID-19, walaupun mungkin yang pasien meninggal bukan karena COVID-19nya, tapi karena penyakitnya itu. Cuma kan ketika sudah terpapar COVID-19 kan harus hati-hati dalam langkah perlindungan terhadap kegadaan masyarakat di segita, saya bilangkan dan sampai ada keluarga datang dari gereja, andai itu orang-orang yang ditanggung. Lalu ternyata dia terpapar COVID-19 kan berbahaya, dan kesehatan bisa potensi komentar. Sehingga sebenarnya maksudnya itu. Seperti saya sudah jelaskan, ya Allah juga ya, dalam situasi pandemi ini, tenaga kesehatan juga harus safety. Kenapa semua pasien sekarang yang di Rumah Sakit harus dicek, harus diperiksa terkait dengan COVID-19. Dalam langkah perlindungan terhadap rakyat sendiri, Kini jumlah korban yang meninggal dunia akibat COVID-19 di Merauke berjumlah 39 orang. Satgas menghimbau warga tetap mematuhi protokol kesehatan karena COVID-19 sangat berbahaya dan terus menelan korban jiwa. Muhammad Ritwan melaporkan dari Merauke, Papua. Saat ini masih tiga kabupaten di Papua yang sama sekali belum melakukan vaksin terhadap tenaga kesehatannya. Ketiga kabupaten tersebut adalah Tolikara, Lani Jaya, dan Puncak Jaya. Terhambatnya pelaksanaan vaksin ini disebabkan karena ketiga kabupaten ini belum memiliki vaksinator atau tenaga kesehatan yang sudah diberikan pelatihan khusus untuk vaksinasi. Sargas COVID-19 Papua telah meminta Pemda setempat agar segera melatih tenaga kesehatan untuk menjadi vaksinator agar vaksinasi bisa segera dilakukan karena tenaga kesehatan sangat rentan tertular COVID-19. Ini pemerintah juga dorong terus dari provinsi ke semua kabupaten dan kota untuk terus memberikan sosialisasi khusus tenaga nakas ini. Sehingga dari tenaga nakas ini ketika sudah memenuhi target atau kuota yang ditentukan dalam vaksinasi ini maka tahap berikut akan dilaksanakan. Kita berharap untuk seluruh Papua tinggal empat kabupaten ini yang mudah-mudahan sosialisasi terus penyampaian dari pemerintah kepada semua warga untuk memahami ini karena yang penting adalah sekarang ini di tahap awal ini adalah nakas ini. Jadi kalau tenaga kesehatan ini sudah bisa melaksanakan ini dan memberikan informasi kepada masyarakat saya kira masyarakat besok tidak akan banyak untuk tidak memprotes atau tidak divaksin. Selain itu kurang aktifnya pimpinan daerah dalam mensukseskan program vaksinasi menjadi salah satu penyebab lambatnya vaksinasi di tiga kabupaten tersebut. Padahal pemerintah sudah menargetkan seluruh nakas harus selesai divaksin pada bulan Februari ini. Jika seluruh tenaga kesehatan sudah tervaksin akan bisa menjadi contoh bagi masyarakat bahwa vaksinasi itu aman. Hendra melaporkan dari kota Jaipura, Papua. Setelah tahap pertama vaksinasi berikutnya adalah para pedagang pasar dan sopir angkot. Satgas COVID-19 merencanakan vaksinasi kelompok tahap kedua ini akan dilakukan pada bulan Maret mendatang. Pedagang dan sopir angkot merupakan kelompok yang rentan tertular COVID-19 namun tidak sedikit di antara mereka yang takut dan khawatir divaksin. Satgas meminta pedagang dan sopir angkot tidak perlu takut karena vaksin berguna melindungi mereka dari serangan COVID-19. Satgas juga memastikan vaksin aman karena seluruh nakas di Merauke sudah divaksin dan terbukti mereka tetap sehat. Kita ingin melindungi tenaga-tenaga kesehatan yang mempunyai potensi tertular sangat tinggi karena selalu kontak dengan masyarakat. Tapi selain itu juga untuk menjelaskan kepada masyarakat bahwa vaksin COVID-19 ini aman. Sehingga lewat vaksinasi tahap pertama masyarakat bisa melihat, bisa menilai kemudian mengambil keputusan untuk melakukan vaksinasi di tahap kedua atau tahap ketiga nanti untuk masyarakat umum. Tahap kedua nanti kita mulai dengan pelayanan publik yang teknik poli, ASN, pendagang, termasuk awak media. Saya sebagai masyarakat siap di vaksin. Vaksin. COVID ya? Tidak takut? Tidak. Kenapa mau divaksin? Kenapa tidak? Spesial badan sehat. Sehat ya? Anggota Polsek Merukai Kota sebagai anggota polisi saya siap untuk divaksin untuk motivasi dari vaksin tersebut agar meningkatkan kegebelan tubuh kita biar terhindar dari penyakit khususnya untuk masalah pandemi COVID-19. Pemerintah Indonesia saat ini sudah memesan sekitar 320 juta vaksin untuk menekan penularan COVID-19. Proses vaksinasi dilakukan beberapa tahap. Tahap pertama sudah dilakukan terhadap pekerja kesehatan, pejabat, dan tokoh masyarakat. Tahap kedua, Maret mendatang, vaksinasi diarahkan pada pelayan publik termasuk pedagang dan sopir angkutan serta warga lanjut usia. Muhammad Rituan melaporkan dari Merauke, Papua. Ratusan minuman keras Oplosan ini disita dari lima lokasi di Merauke dalam sepekan terakhir. Miras Oplosan inilah yang kerap memicu tindakan kriminal antara lain pencurian, pemalakan, hingga bahkan pembunuhan. Ratusan liter minuman keras jenis tuak dan sopi ini dikemas dalam botol minuman mineral dan jerigen dan disita dari para peminum dan penjual. Polisi sudah lama menyatakan perang dengan peredaran minuman keras di Merauke karena sebagian besar kasus kriminal dilakukan pelaku saat dalam keadaan mabuk. Ini dilakukan di beberapa titik di Pasar Baru, di Gang Buntu Jalan Pemuda, kemudian di Ampera 4, Ampera 5, belakang pembensin pompa air, Jalan Amatiani, kemudian sampai ke Gang Tidore, Tanjung Kelapa. Jadi minuman miras lokal ini, minuman lokal ini didapat dari beberapa orang, yaitu ada beberapa yang sedang menjual, kemudian ada juga yang di dalam rumah, tapi mereka tidak mengakui bahwa itu miliknya mereka. Kesulitannya karena memang tidak ada yang mengakui. Tindak lanjut ke proses hukum. Miras Oplosan memang sangat digemari warga karena selain murah, kadar alkohol minuman ini tinggi, sehingga cepat memabukan. Namun di luar kenikmatan tersebut, miras Oplosan ini tidak terdaftar di Bepom, sehingga bisa membahayakan kesehatan, bahkan merenggut nyawa peminumnya. Polisi akan terus menggelar razia dengan menekan peredaran minuman keras Oplosan ini, berarti menekan juga tindak kejahatan di Merauke. Muhammad Rituan melaporkan dari Merauke, Papua. Beberapa hari terakhir, warga di kampung Aikawa Puga di pesisir pantai Mimika, lebih banyak di rumah. Pasalnya, tambatan perahu mereka rusak, sehingga perahu mereka lebih banyak berlabuh di bibir pantai dan terendam air. Selama ini mereka memanfaatkan tambatan perahu yang dibangun seadanya menggunakan kayu. Namun lama-kelamaan, tambatan lapuk dan patah. Yona, salah satu warga kampung Aikawa Puka, meminta perhatian serius dari pemerintah daerah melalui dinas perhubungan agar membangun tambatan perahu yang layak, sehingga warga bisa melaut. Kepala Distrik Mimika Tengah Samuel Yogi mengaku sudah mengusulkan dalam Musren Bank Distrik, dan juga sudah berkoordinasi dengan dinas terkait untuk membangun tambatan perahu di sejumlah kampung. pesisir pantai. Kami turun dan kami sendiri untuk melihat di lapangan. Ini tambatan perahu di kampung untuk Aikawa Puka. Dinas yang terkait dalam hal itu dinas perhubungan, melihat dermaga-dermaga yang ada di wilayah Distrik Mimika Tengah, lebih khususnya di kampung Aikawa Puka. Sehingga kami juga tetap akan untuk dorong melalui Musren Bank Distrik, dan dinas yang terkait kami harap mengusulkan dan memprogramkan supaya anggaran 2022 bisa untuk masuk untuk tambatan untuk perahu. Selain tambatan, warga berharap Pemda mau membangun dermaga permanen sehingga tidak cepat rusak dan bisa digunakan dalam waktu yang lama. Saat ini ada lima kampung di Distrik Mimika Tengah yang butuh dermaga yang kuat dan tahan lama. Dari Mimika Papua, Igo Batmomolin, melaporkan. Meski Papua tanah yang kaya, namun pendidikan di Papua bisa dikatakan masih terbelakang dibanding daerah lainnya di Indonesia. Seperti yang terlihat di Distrik Jagebop, bukan guru, melainkan polisi dan tentara yang setiap hari berjibaku menjadi pengajar para siswa. Memang selama pandemi, guru menjadi profesi langka di Papua. Di Sekolah Dasar Saferius Franciscus yang terletak di Kampung Po, Distrik Jagebop, aparat setiap hari membantu anak-anak ini menimba ilmu. Mulai dari mengajar pelajaran dasar, seperti membaca dan menghitung, hingga pelajaran tambahan, yakni menanamkan rasa nasionalisme dan kecintaan terhadap Indonesia yang saat ini dibutuhkan generasi muda Papua. Salah satu pengajar adalah Bripka Martin Sayori. Ia sudah lama bertugas sebagai babin kamtip mas di Kampung Po. Ia tidak pernah bosan mengajar murid-murid di sekolah ini karena berharap mereka bisa menjadi anak yang cerdas dan berguna bagi masa depan Papua. Saya lihat kekurangan atau DSD guru yang kurang atau tidak hadir. Mungkin saya bisa datang untuk bergabung. Sedikit tempo saya bantu-bantu guru-guru di sini untuk mengajar atau mengajak anak-anak untuk kerja bakti. Saya kasih sosialisasi penyertian keamanan atau semua di Kampung ini. Hanya itu saja. Memang kami banyak kendala di sini. Dari mengajar juga? Iya. Itu kalau mengajar itu dari kelas berapa sampai kelas berapa yang diajar? Tidak tentu. Kadang-kadang kita bisa di kelas 1. Kalau kelas 6 tidak ada gurunya, ya kita bantu di situ juga. Apa masalah pelajaran? Yang pada intinya umumnya kan bahasa Indonesia. Ya kita bantu memberi pengertian pajaan mengenai kebangsaan, nasa nasionalisme, terus yang sekarang lebih gencar ini mengenai COVID. Secara penanggulangan kita menghindar dari hafal tersebut. Tidak hanya pandemi, kurangnya tenaga pengajar di Papua disebabkan banyak faktor antara lain minimnya sarana jalan, listrik, dan jaringan internet. Gurunya juga tidak memiliki rumah dinas, sehingga mereka enggan menetap di kampung pedalaman dan lebih memilih mengajar di kota. Muhammad Ritwan melaporkan dari Merauke, Papua. Informasi tadi sekaligus menutup jumpa kita dalam berita Papua hari ini. Saya Yuni Rumparar dan tim redaksi yang bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi dan sampai jumpa. Selamat pagi dan sampai jumpa. Terima kasih telah menonton!